KPU Kota Cimahi telah melakukan evaluasi terkait pelaksanaan simulasi pencoblosan yang dilaksanakan beberapa hari lalu. KPU menemukan sejumlah catatan yang harus diperbaiki, diantaranya yakni kesulitan yang dialami disabilitas, belum sinkronnya petugas KPPS, serta masih banyaknya warga yang bingung. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cimahi beberapa hari lalu telah melaksanakan simulasi pencoblosan pemilihan umum 2019. KPU menemukan sejumlah permasalahan saat pencoblosan mendatang. Kesulitan tersebut diantaranya yakni kesulitan pemilih kaum disabilitas, masih kurang sinkronnya petugas KPPS, serta masih banyaknya warga atau pemilih yang bingung, pada saat proses pencoblosan dan pelipatan kertas surat suara. Hasil evaluasi dari simulasi tanggal 23 Maret kemarin, ada beberapa catatan yang kita bisa ambil dari simulasi tersebut. Satu, ini masih ada ketinggian meja penempatan kotak suara, sehingga ada dari teman-teman kita disabilitas, ini agak kesusahan untuk memasukkan surat suara tersebut. Nah, kemudian pada saat proses penghitungan, ini masih ada ketua KPPS, satu, kadang-kadang terlalu cepat untuk membacakan, ya, dari hasil pencoblosan surat suara, sehingga dari rekan-rekan KPPS yang lain juga agak kesulitan untuk menulis di Cisatu Planung. Dengan adanya simulasi dan evaluasi proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tersebut, diharapkan pada pelaksanaan pencoblosan pemilu tanggal 17 April mendatang, sejumlah permasalahan dapat ditanggulangi.